. Polisi Ringkus Tiga Pria Asal Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang yang mencuri sarang burung walet. Penakapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Labuhan Maringai berhasil mengemankan tiga orang pelaku, dan saat ini kondisi ketiganya merintih kesakitan karena mengalami luka tembak pada bagian kaki. Kapolsek Labuhan Maringai, Kabupaten Lampung Timur Kompol Yusfin, menyampaikan bahwa tiga orang spesialis pencuri sarang burung walet bernama, Enti Sutiasna 43 tahun, Tatuita 33 tahun, Sukron 33 tahun tersebut nekat merantau ke Lampung untuk mencari sangkar burung walet dengan cara mencuri. Semula ketiga pelaku sengaja datang dari Pandeglang dan tinggal di rumah warga bernama Trisna 31 tahun, warga desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringai, ternyata, selain menyediakan tempat tinggal Trisna alias Gogon juga merupakan anggota sindikat pencurian sarang burung walet mereka. Para tersangka ini melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara merusak gembok kunci gedung. Kemudian masuk ke dalam gedung, selanjutnya mereka mengambil sarang burung walet dengan alat yang memang sudah mereka persiapkan. Sedangkan identitas keempat tersangka ini, yang pertama ES 43 tahun, TW 33 tahun, dan SR 35 tahun. Ini tiga orang ini warga Pandeglang, Serang, Banten. Sementara satu orang, TS 31 tahun, ini warga desa Karyatani, Labuhan Maringai, Labung Dimun. Sindikat pencurian sangkar burung walet terindikasi berjumlah lima orang, namun satu orang berinisial S masih dalam data pencarian orang atau DPO polisi. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 kg sarang burung walet hasil curian, beberapa peralatan kejahatan, dan satu mobil jenis Avanza yang digunakan sebagai kendaraan untuk melancarkan aksi pencurian. Menurut pengakuan salah satu tersangka, Sukron, dirinya bersama rekannya sudah melakukan pencurian di tiga titik, cara yang digunakan sama, yaitu merusak paksa gembok pintu rumah burung walet dengan menggunakan linggis kecil. Sukron mengaku, tergiur mencuri sarang burung walet karena harganya yang mahal, untuk satu kilogram bisa mencapai 7-8 juta, dan menjualnya tidak sulit. Sementara itu, prapto warga desa Karyatani yang menjadi korban pencurian sarang burung walet mengaku, dampak dari pencurian sarang burung walet sangat merugikan, selain kehilangan sangkar walet, burungnya juga menjadi stres, sebab pencurian tersebut merusak secara paksa sangkar burung walet tersebut. Ya, kurang lebih kalau diambil total sekitar 7-8 kilo-an. Kapan itu kejadiannya, Pak? Waktu itu bulan 11 itu tanggal berapa itu? 7 kilo itu harganya itu 1 kilo berapa sih, Pak? 13,5 juta, 1 kilo, dan yang hilang itu waktu itu 7 kilo-an punya samanya, Pak? Ya, itu ya kan burungnya semua pada pergi. Stres ya, Pak? Stres, gak mau kembali lagi, kan penurutiannya sampai sekian lama bulan, berapa bulan aja sampai sekarang, kan? Hmm, beda sama diambil sendiri sama dicuri gitu, Pak? Kalau diambil sendiri kan gak diambil semua, cuma ada ambil yang kosong-kosong aja. Terima kasih telah menonton!